Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Share lagi ide bisnis Yang kekinian banget Menarik abis dan pastinya milenial Banget teman-teman Tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip, pastikan teman-teman semuanya Sudah subscribe So langsung aja kita buat sama-sama Pertama kita siapkan 500 gram usus ayam Ini sudah dicuci bersih Selanjutnya kita siapkan juga 250 gram tepung terigu Nah ini kita tambahkan 1 sendok makan kaldu ayam Setengah sendok makan ketumbar bubuk Setengah sendok makan merica bubuk Kalau kalian lebih senang merica Boleh agak banyakin boleh ya Kemudian kita tambahkan Seperempat sendok makan garam Diaduk-aduk semuanya Sampai tercampur rata Kemudian disini aku tambahkan 3 sendok makan tepung maizena Ini supaya nanti lebih keriuk ya Si tekstur dari ususnya Nah untuk terigunya Disini aku gunakan terigu yang kilohan Yang banyak dijumpai di warung-warung Jadi akan lebih mudah dicarinya ya Oke setelah bumbu tercampur rata Ini boleh langsung dimasukin Ususnya ke dalam tepung Kemudian kita balur Dengan tepung semuanya Sampai benar-benar terbalur Boleh gunakan tangan Untuk hasil yang lebih Maksimal ya Biar si tepungnya tuh Benar-benar nempel Ke ususnya Nah kalau misalkan Menurut teman-teman sekiranya Si ususnya panjang teing Ini boleh digunting Begini aja Tuh gampang Setelah dibalur semuanya Ini boleh disaring Nah biar gak terlalu banyak tepung Yang ikut nanti di minyak ya Oke disini teman-teman semuanya Jangan sampai gagal fokus Sama saringan yang aku pakai Ini jadul banget Tapi masih sangat bermanfaat Jadi Soalnya masih aman lah Untuk digunakan ya Lumayan Oke teman-teman Boleh lakukan semuanya Sampai dengan habis Atau mau Tepungin goreng Tepungin goreng Kayak gitu juga boleh banget ya Untuk hasil yang lebih maksimal sih Menurut aku Mending tepungin goreng Tepungin goreng gitu teman-teman Jadi dadakan di tepunginnya Oke kalau udah semuanya Pastikan minyak sudah benar-benar panas Langsung aja digebruskan Oke kita goreng Sampai golden brown Sampai warnanya cantik Sampai kriuk-kriuk maksimal Jangan lupa sesekali nih Dikocek-kocek Nyaliat diaduk-aduk Biar semuanya Benar-benar matang sempurna Teman-teman boleh gunakan Wajan yang lebih besar Biar bisa langsung digoreng semuanya Tapi minyaknya juga harus banyak ya Karena harus terendam Oke kurang lebih nih warnanya Sudah kecoklatan Sudah golden brown Sudah cantik Sudah dipastikan kriuk-kriuk Ini boleh diangkat Dan ditiriskan Selanjutnya Disini kita akan Masak bumbunya Ini siapkan 10 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan Kemudian kita masak Ini aku gunakan Minyak sebanyak 100 ml Nah ini Diaduk-aduk semuanya Sampai bawang putihnya matang Oke kalau bawang putihnya Sudah mulai matang Ini boleh tambahkan 3 senok makan Cabai bubuk yang kasar Atau chili flex Namanya Disini chili flexnya Aku buat sendiri ya Dari cabai rawit kering Di blender kasar Selanjutnya ditambahkan 1 senok makan Cabai bubuk yang halus Ini yang instan aja Kemudian kita masukkan 7 lembar daun jeruk Yang sudah diiris-iris Atau enggak digunting-gunting Tambahkan 1 senok makan Kaldu ayam Kalau kalian mau pakai garam dikit Juga boleh ya Atau nih Kalau teman-teman kelewatan Bener-bener anak micin Boleh kasih micin ya Nah kalau udah bumbunya mateng Udah semuanya siap Ini boleh dimasukin ususnya Terus diaduk-aduk bumbunya Perlahan aja yang penting Sampai tercampur rata Boleh pakai 2 sutil Biar gampang Pokoknya memang bebas Cara mengaduk-aduk nama Penting nyampur Oke ini sudah cukup tercampur rata semuanya Nah Masya Allah Ini udah ngacai banget Dabingnya ya Mana dabingnya siang-siang Lagi enggak bisa dengerin Keriuk-keriukan Pokoknya teman-teman ini mantep banget Pedes Keriuk-keriuk abis Nanti aku bakalan share Di instastory Atau enggak di youtube story ya Gimana renyahnya Si usus crispy ini Nah menu yang satu ini tuh Cocok banget Buat cemilan sehari-hari Atau kalau kalian mau jualan nih Menuju-menuju Idul Fitri Cocok juga nih Biar nanti di rumah-rumah orang-orang Banyak cemilan yang enak Kayak begini Nah untuk contoh kemasan jualnya Ini bisa gunakan pouch seperti ini Ini pouchnya yang ukuran besar ya Nah ini sih Ususnya juga Beratnya 250 gram Oke terima kasih teman-teman Udah nonton video ini sampai habis Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum